Hai guys ini kali ini aku mau pergi ke majelis adat Aceh pakaiannya masih kayak gini deh lebih rapi terus ya jangan lupa subscribe juga like and share maupun comment selamat menikmati ini aku tadi majelis adat Aceh dan disini jadi ini bisa tolong dijelasin Pak dengan bapak siapa nih dan mbak bumi ayo sedang disini penyelitian Iya dan ingin mencoba dengan prof dan disamping kita ini ada pelaminan dari Aceh singkir dan penuh warna garumasan warna merah melambangkan kekayaan dan sampai sekarang ya sampai sekarang masih digunakan di acara resepsi ya dan juga kita di sini ya di Aceh ada sembilan etnis dan delapan pelaminan Oh iya iya nih guys ada apa lagi kemudian ada anak jami juga Aceh pesisir kemudian Aceh Tenggara Pracani kalau kayu itu dia ada di tiga wilayah Gaya luwes Aceh Tengah dan Menemriyah Oh tiga wilayah itu tiga Bupaten satu pelaminan gitu hiya iya iya ini guys nih keren banget kan guys ini untuk pakaian wanitanya Hai coraknya dominan merah sama kuning emas ya emas ya dan nih pakaiannya untuk laki-lakinya Nah ini untuk Jadi kalau pasangnya itu nanti duduk disini nih guys Keren banget Kalau wilayah Singkil kan Wilayah provis dan hutan ya Jadi orang itu lebih Apa nama motif-motif Bunga gitu Jadi bagus lah Kombinasikan dengan yang Warna-warna itu ya Iya bener-bener Ini guys kalau diperhatikan memang ada motif bunganya sih Tuh Ini bagus banget nih bunganya Terus untuk mahar segala macemnya gimana? Mahar itu bervariasi Tergantung kabupaten kota Karena kita disini ada 23 kabupaten kota Kalau wilayah Singkil besar Itu maharnya Tergantung dari pihak perempunya juga Biasa yang Berpendidikan itu Ya 20 20 mayem Mayem Oh iya Tergantung ada juga di bawahnya Artinya tergantung pihak perempuannya meminta gitu Pada saat laki-laki yang menanyakan Dan pihak perempuannya membalas pertanyaan itu ya Itu dapat kesepakatan lah Setelah tanya Oh iya Ada yang 10 Tanya Gimana nyamannya Kedua-telah pihak ya Karena itu kan saham untuk Juga Andok Ika Iya sebatas kemampuan juga ya guys ya Bener ya mas Jadi satu mayem itu berapa itu? Satu mayem sekarang 2 jutaan maratus Kalau di Aceh Itu yang murni ya Emas ya Emas murni Oh ini namanya motif Karawang ya mas ya? Oke Terus maknanya apa nih? Kalau yang ini yang apa? Itu ada awannya itu ya Oh Macam lah makna dari situ Oh iya Terus kalau yang ini dari mana nih mas? Ini lebih ke posisi juga Posisi wilayah barat juga gunakan ini Wilayah Aceh besar juga kan ini Bigi terkadang ini juga Oh iya Ini topinya unik banget nih guys Nilayah posisi itu ya Aceh Jaya, Aceh Barat Nah dan raya juga masuk ini Malabu Ini lebih dominan merah Merah dengan emas Ini pakaian wanitanya Jadi ini ya Nilayah posisi juga Tapi dia belinya timur dan Utara Oh Ini lebih dominan Merah kuning Ada hijaunya juga nih Ini topinya unik banget ya Ini emang topinya khas Aceh ya? Iya Aceh Oh Iya Terus kalau yang ini untuk apa mas? Itu namanya ya Untuk biasanya saji-sajian Dalam sani ini biasanya ada alat pesijuk Ataupun alat pesunting Ada tepung tawar Ada daun-daunan Untuk di Alapan Disipulkan Ataupun di Tepung tawari pada pegantin Oh iya Untuk menunjukkan bahwa Dia tuh sedang Prosesi adat Oh iya Jadi prosesi adatnya tuh Seperti itu guys Terus Apalagi nih mas Yang ini Iya Ini bilayah simbol Dan ini mustahil ada Di atasnya Lebih Pada masjid ya Kayak Kubahnya Oh iya Ini bagus banget nih guys Tuh Ini bentuk laki-lakinya Ini coraknya beragam ya mas Beragam ya Bener Kalau ini dari Apa Simbolu Nah gitu guys Gimana Siapa tau kalian Jadi tertarik Untuk cari pasangan Di Aceh Ini guys Kita masih punya Satu lagi Untuk kalian semua Dan ini apa mas Laminan Aceh Tenggara Inkuotanya Kota Caning Nah Ini guys Ini untuk pakaian laki-laki Oh kok beda ya mas ya Beda sekali Topi dari Topinya gitu ya Itu macam 30 ya Oke Dan juga ada Kayak Sebilah parang Ataupun senjata Oh iya ini guys Ini Ini yang ini Kalau yang Kalau yang Kerempuannya tuh Ada bola-bolanya Iya Unik ya Iya Unik sekali Ini guys Ini Untuk jasat tangannya Ini Wajib ini Iya Memang harus dipakai Terhitungannya Itu 20 Ataupun 15 Ini dari mana Maksudnya Yang dipasangin tuh Kayak Bener-bener Berat Berat atau Iya Enggak Berat Oh Enggak Berat Ya Kayaknya Saya berat Mas Gitu Jadi Ini Hitungannya Ada sekitar 20 Untuk apa tuh Mas Kok Sampai Bisa 20 Biasa Dari Segi Maharnya Juga Oh Itu Mas Ceritanya Biasa Orang Lihat Berapa Yang Dia Dalam Dulu Ya Segitu Sudah Pakai Aceh Medan Sumatera Utara Tanduk Kerbo Berapa Dia Lamar Untuk Kerbonya Segitulah Dia Pakai Kerbonya Itu Nah Itu Unik Banyak Dan Ini Simple Tapi Elegan Bener-bener Ya Begitu Guys Terus Untuk Apa lagi Ya Oh Tempat Koses Apa Yang Kayak Tadi Tempat Itu Nggak Ada Kalau Ini Tidak Ada Disini Jadi Posisinya Seperti Ini Jadi Payung Nanti Ini 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 Nenek Banget Kayung Gitu Deh Ada Lagi Mas Yang Ini Yang Spesial Dari Yang Spesial Dari Sini Nah Gitu Guys Jadi Sekian Dulu Tentang Pelanginan Adat Aceh Si Guys Aku mau Ketemu Sama Prof Siap Prof Eh Lu Saya sampai Nge-foke Prof Ya Saya Nge-foke Dan Ini Aku Mulai Wawancara Dulu Sama Belial Guys Ini Aku Sudah Selesai Dan Sekarang Kita Mendapatkan Informasi Banyak Banyak Dan Khususnya Buku-buku Dari Beliau Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih